Timnas Indonesia usia 23 Nathan Chu Aon mendapat pujian dari supporter Malaysia Usai menjalani laga kontra Qatar usia 23 di Piala Asia usia 23 2024 Nathan yang masuk ke squad Timnas Indonesia usia 23 pada detik-detik terakhir Sebelum Piala Asia dimulai tampil pada babak kedua Pelatih Timnas Indonesia usia 23 Sintayong memasukkan Nathan pada menit ke-54 Menggantikan Komang Teguh Namun Nathan gagal menghindarkan squad Garuda Muda Dari kekalahan lewat gol Khalid Alis Sabah dan Ahmed Al Rawi Meski mendapat penampilan pemain SC Hereford ini Tetap mendapat pujian dari banyak pihak termasuk netizen Malaysia Akun yang sering membahas prak bola Malaysia One Football merasa kagum dengan penampilan back berusia 22 tahun tersebut Menurut mereka Nathan berada di level yang berbeda dari pemain Liga 1 yang ada di Timnas Indonesia usia 23 Sementara itu Akun One Football M pun ikut menyeroti buruknya ke pemimpinan wasit pada laga Qatar usia 23 kontra Indonesia usia 23 Pada laga tersebut Wasit Nasrullo Kabirov mengeluarkan beberapa keputusan kontroversial Yang merugikan Timnas Indonesia usia 23 Beberapa diantaranya adalah dengan memberikan penalti untuk Qatar Setelah Rizky Rido dianggap melakukan pelanggaran Kemudian mengeluarkan kartu kuning kedua alias kartu merah kepada Ivar Jenner Ketika sedang berbut bola dengan pemain Qatar Akun itu pun menyendir wasit sekaligus Qatar sebagai tuan rumah di Piala Asia Apa kata dunia Qatar tanpa pengadil emoji uang dolar Amerika Serikat Nathan merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda yang lahir di Rotterdam Belanda 22 Desember 2001 Nathan punya darah Indonesia dari sang kakek Ayah dari ibu yang berasal dari Semarang Jawa Tengah Kakek Nathan lahir di Semarang 22 Juni 41 Sang kakek pindah ke Belanda bersama ibunya setelah ayahnya meninggal dalam perang Kakek Nathan menikahi wanita asal Belanda Karis sepak bola Nathan bermula di tim junior FM Wekeg dan Excelsior Setelah membawa Excelsior promosi ke RDPC pada 2023 Nathan melakoni debut di kasa tertinggi Liga Belanda saat Excelsior mengalahkan SC Cambur 12 Agustus 2023 Pada musim 2022-2023 Nathan bermain 29 kali di RDPC dan mencetak satu gol yakni melawan FC Emen pada 9 September 2022 Terima kasih